Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Di video kali ini saya akan bagikan resep bolu yang super gembul, enak banget, dan juga lembut. Baru pertama kali nyobain cara ini untuk bikin bolu, ternyata hasilnya benar-benar memuaskan banget. Bolunya itu berseratnya halus banget, juga lembut dan empuk ya teman-teman. Untuk rasa sendiri udah pasti enak banget dong. Namun secara bikinnya ikutin video ini sampai selesai. Di dalam wadah saya udah siapkan 6 puter telur, tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanila cair. Ini kita mixer kurang lebih 5 menitan sampai mengembang putih kental dengan kecepatan maksimal. Setelah kurang lebih 5 menitan di mixer, ini udah kental adonannya. Setelah itu kita pindah ke speed paling rendah, kita tambahkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu. Saya gunakan yang prosedang, ini udah diayak ya teman-teman. Kita masukin bertahap sambil di mixer. Kita matikan dulu mixernya sebentar, lalu kita rapikan bagian pinggir-pinggirannya kayak gini. Biar nanti termixer semua. Lanjut kita mixer kembali, sampai tercampur. Nah selanjutnya kita tambahkan 1 sendok TSP. Kita mixer kembali, sampai putih kental berjejak kurang lebih selama 5 menitan. Jadi total memixer kurang lebih selama 10 menitan ya teman-teman. Ini dimixer juga dengan kecepatan maksimal. Nah setelah kurang lebih selama 5 menitan kita mixer. Boleh dilihat adonannya ini udah bener-bener kental, putih berjejak gitu. Lalu tambahkan 1 bungkus susu bubuk. Kita mixer kembali. Nah ini dimixernya dengan kecepatan rendah aja. Nah ini cukup, mixernya kita sisihkan dulu. Kita aduk rata dengan spatula ya teman-teman, sampai benar-benar tercampur. Oke kalau udah tercampur, selanjutnya disini saya udah siapkan 150 gram margarin yang udah didinginkan. Dan dicairkan juga, tambahkan juga 60 ml minyak goreng. Lalu kita campur, atau diaduk rata. Nah disini saya gunakan teknik pancing ya teman-teman. Kita ambil dulu sedikit adonan. Kita masukin ke margarin atau minyaknya. Dan ini kita campur ya teman-teman. Biar nanti gampang aja untuk mengaduknya di adonan yang banyak ya. Dan kita mengaduknya ini pelan-pelan aja. Lalu kita tuang ke adonan yang banyak. Tinggal diaduk pelan-pelan aja. Nah ini diaduknya sebentar aja ya teman-teman. Karena dia udah tercampur tadinya. Jadi ini ngaduknya gak usah terlalu lama juga. Takutnya adonannya mencair. Selanjutnya tinggal dituang aja ke dalam loyang ukuran 24 cm. Sebelumnya saya udah oles dengan margarin dan tepung ya. Atau mau menggunakan karlo juga gak apa-apa. Tinggal kita hentikan aja untuk memecah gelombong udara yang terperangkap di adonan. Dan ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya oven dipanaskan selama 10 menit. Kita akan panggang di suhu 140-150 derajat celcius. Menggunakan api atas bawah selama 40-50 menit. Atau susahkan dengan oven teman-teman di rumah ya. Nah setelah 50 menit dipanggang, bolunya udah matang ya. Kelihatan banget ini bolunya beneran jumbo ya teman-teman. Walaupun dia gak terlalu tinggi. Kalau kalian mau yang lebih tinggi hasilnya boleh gunakan loyang ukuran 22 cm ya. Nah ini langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Bolunya bener-bener gembul dan empuk banget teman-teman. Nah ini langsung aja kita balik. Dan ini dia hasilnya. Cantik banget teman-teman. Nah kalau mau ditambahin topping dengan buttercream, sebaiknya kita tunggu dingin dulu. Nah kalau bolunya udah dingin langsung aja kita oles buttercream. Untuk resep buttercreamnya ini gampang aja. Mentega putih ditambah dengan gula halus. Lalu kita mixer sampai mengembang. Boleh juga ditambahin dengan susu kental manis. Atau kalau teman-teman mau skip gulanya juga boleh. Jadi mentega dengan susu kental manis aja di mixer sampai mengembang ya. Kalau saya sih gak pakai takaran teman-teman langsung aja dimasukin dan di mixer. Jadi nanti tinggal dirasa-rasain aja. Untuk tingkat kemanisannya. Nah selanjutnya tinggal ditambahin topping. Di sini saya gunakan topping keju dan mesas coklat. Jadi dua rasa gitu. Nah ini dia hasilnya. Cantik banget teman-teman. Bolunya juga besar. Cocok banget nih dijadikan ide jualan. Bisa dijual dari harga Rp. 50.000 sampai Rp. 70.000 satu piece ini ya. Atau diselesaikan lagi aja dengan daerah kalian masing-masing ya. Oke sekarang langsung aja kita cobain kita potong bolunya. Kita ambil bolunya. Nah teman-teman bisa lihat ya. Bolunya ini beneran cantik. Berserat halus. Empuk banget. Juga lembut. Nah apalagi toppingnya ini ada dua rasa. Pastinya juga enak banget ya teman-teman. Langsung aja kita belah. Beneran lembut banget teman-teman. Seratnya halus. Empuk banget. Untuk rasa udah pasti enak banget ya. Terus kita menggunakan cara ini hasil bolu beneran lembut ya teman-teman. Kalian wajib cobain juga. Pokoknya kalian gak bakal nyesel cobain resep bolu yang satu ini. Karena dia juga anti gagal. Nah sekian dulu video dari saya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. selamat menikmati